Halo guys, jumpa lagi dengan kami dari Bila Jukla Kopi di channel Youtubenya Sultan KB Baiklah, tadi di video sebelumnya kita seduh-sudah seduh kopi dengan menggunakan kopi Librica dari Riau Kopi Librica Riau ini kopi yang cukup unik karena ditanam di ketinggian 2-5 mdpl di rawa-rawa Dan aromanya coklat dan ada artisnya buah nangka Dan itu unik dan aneh Oke guys, kita akan cari sudah menggunakan olat Aeropress untuk menitup kopi Librica ini Dan kita akan gunakan hasilnya Tapi sebagai peluasi tadi untuk sudan Aeropress Kita juga harus tahu berapa gram Pertama kita akan harus tahu juga ukuran dari sizing dari kopinya Jadi apa coarse atau halus atau bagaimana Jadi ada sizingnya dan juga Untuk perbandingan antara kopi dengan airnya berapa 1 banding 10 atau 12 Tapi kalau akhirnya itu jatuh AeroPress AeroPress itu apa nya Apa disini ya Espresso Ya mungkin yang 1 banding 10 Dan juga temperatur air juga diperhatikan Kalau untuk Librica itu adalah 80-85 degeri Dan teknik seduan juga Saya tidak tahu fungsi dari angka-angka ini Apakah dia waktu jedahnya Dan juga ada waktu antara ini dan ini Untuk mencari kopi enak Tapi untuk kopi enak sendiri Itu tidak kita bisa perdebatkan Karena itu menyangkut rasa Dan apa yang dinikmati oleh Para doan juri apabila anda mengikuti lomba Nah oke Kali kita akan mencari kopi Yang kita lihat dulu tadi Ini adalah baga pekat kan Kita coba guys Oke Kita aja guys Pahit betul pahit Ini adalah kopinya Pahit Dan apabila anda merasa ini pahit Dan tidaknya bagi anda Anda silakan ingin mendambahnya menjadi berapa airnya Seperti ini Kita tambah airnya Nah seperti ini Cukup Nah Ini mungkin perbalingan adalah 1 banding 18 Karena ada warnanya bisa ada perubahan Coba guys Kalau banyak airnya Nah Rasa pahitnya sudah mulai berkurang Nah seperti ini Kita tambah lebih sedikit Kan tadi kurang begitu bagus Oke Lepas Jadi Anda bisa menambahkan atau mengurangkan Air dan kopi Bisa menambahkan air apabila Anda merasa atuh pahit Dan apabila anda ingin pakai gula Gunakanlah gula stevia ini Ya Jangan Gula jagung bisa juga Tapi jangan gunakan kopi Gula pas Eh Gula pasir yang warna putih Karena Itu tidak ada nikmatnya Apabila Apa Rasa Nikmat kopi dan juga rasa Set kopi itu tidak dapat disana Jadi Jadi ya Apa ya Istilahnya itu Kopi itu Tidak ada manfaatnya Apabila pakai gula Nah gula yang ingin bisa Adapkan kopi Gula stevia Karena seperti itu Gula yang untuk Mencegah diabetes Nah Jadi saya Biasanya gunakan Stevia Atau gula jagung Kalau mau seduk kopi Tapi pada Selama ini saya gunakan Adalah saya tidak Jarang Atau tidak lah Kalau saya minum kopi Arabica Atau librica Saya tidak pernah Menggunakan gula Tapi kalau Kalau saya Menjadi kopi robusta Biasanya saya pakai latte Kek susu Jadi biasa pakai gula Karena Untuk robusta sendiri Produsnya tidak bisa Kalau Kalau apa Kalau mengalami hal-hal Untuk asal Memang naik Kalau Arabica Dan librica Masih bisa Produsnya Tanpa gula Tanpa gula Oke Kita gunakan stevia guys Ini stevianya Le stevia Untuk kopi Ini bagus Dan di Malaysia Itu Waktu saya belajar barista Kita disana Kita disanakan Memangkan Gula stevia ini Stevia itu Banyak macamnya Dan dijual bebas Oke Kita coba lagi guys Minum Manis Dapet Dan Untuk kopi Dapet Dapet Ini kepas Gulanya Rasanya sama Kayak kita pakai Gula putih Biasa Mungkin Ini lah Gula stevia Jadi Anda bisa Menikmati kopi itu Dengan berbagai cara Tanpa gula Atau pakai gula Tapi saran dari saya Ya kalau pakai gula Gunakan gula stevia Atau gula aren Dan jangan gunakan Gula putih Karena manfaat kopi itu Tidak ada Apabila Anda Minum kopi manis Pakai gula Gula yang menimbulkan Bisa diabetes Oke guys Itu dari saya Tidak Terima kasih.